satu cepuk temen-temen temen-temen bisa lihat sendiri seperti ini temen-temen ini kita karena ada hijau-hijauannya jadi takarannya lebih banyak lagi Andai kata temen-temen pakai pakan utama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi temen-temen para subscriber channel YouTube Entok Lini Raya pada kesempatan hari yang cerah ini kita main ke kandang Entok Jaya Farm nah ini adalah salah satu peternak Entok Lini Raya temen-temen nah beliau ini menggunakan sistem kandang baterai tuh temen-temen ditemani sang istri temen-temen Oke temen-temen yuk Mari kita lihat-lihat kandangnya terlebih dahulu temen-temen kandangnya ini istimewa itu pemilik kandang baterai kandang baterai di Entok Jaya Farm Oke temen-temen itu adalah proses pemindahan temen-temen dan itu juga memberi tempat memberi minum temen-temen Oke temen-temen itu masih proses pemindahan nah nanti kita tanya-tanya waktu proses pemberian makan temen-temen sebelum itu kita lihat Hai ah untuk yang lain dulu temen-temen ini khusus untuk betina temen-temen betina kita sendirikan ini umur satu bulan temen-temen dan yang paling kecil ini ini masih umur 25 hari tinggi dan ini temen-temen ini masih umur satu bulan setengah posturnya panjang temen-temen tinggi dan sampai sini temen-temen ini adalah Entok mata merah tapi bulunya putih temen-temen temen-temen albino biasanya orang menyebutnya temen-temen nah ini albino temen-temen Entok putih tapi matanya merah temen-temen jenis albino Oke temen-temen yuk kita lihat kesini temen-temen nah disamping sana itu adalah tempat khusus untuk anakan yang baru menetas sampai umur 25 hari temen-temen yuk kita lihat kesana temen-temen kita lihat temen-temen kandangnya seperti ini temen-temen ini ada yang baru menetas juga temen-temen ini temen-temen bisa lihat ini masih baru menetas temen-temen ini kosong ini baru kita pindah ke kandang baterai sana tadi temen-temen nah disamping sana ini juga menetas juga temen-temen dan ini ini umur 20 harian temen-temen kita tinggal nunggu lima hari lagi nanti kita akan pindah ke kandang baterai temen-temen nah disini juga ini masih umur 20 harian nah kita tinggal nunggu lima hari lagi setelah itu kita pindah ke kandang baterai temen-temen disini adalah ternak entok sistem pembesaran temen-temen nah ini untuk jenis indukannya temen-temen yuk kita masuk ke dalam supaya temen-temen bisa lihat lebih jelas oke temen-temen inilah pejantannya ini adalah termasuk jenis empat jumbo standar temen-temen meskipun jenis jumbo standar dia juga mempunyai postur yang besar temen-temen disini ini disini ini kita pakai perbandingan 1 banding 4 temen-temen ini adalah jenis jumbo standar temen-temen nah temen-temen bisa lihat posturnya besar cuma badannya itu tidak tegap temen-temen dia rata temen-temen sebenarnya antara entok kira sama entok jumbo standar itu hampir sama temen-temen cuma bedanya itu antara tegap sama tidak nah ini dua dan ini temen-temen ini adalah tempat untuk bertelur ya temen-temen ini dibuat seperti ini senyaman mungkin temen-temen bila entok itu bertelur di tempat yang nyaman dan tempatnya itu tersembunyi pasti entok akan merasakan yang namanya kenyamanan temen-temen nah disini ini ada tiga induk temen-temen ternyata yang sedang mengeram temen-temen oke coba kita lihat temen-temen tuh temen-temen nah disini disini ini telurnya banyak-banyak temen-temen karena kita pernah menggunakan yang namanya apa ya pakannya itu kita pakai nustrisi yang cukup temen-temen oke temen-temen kita lanjut kesini nah disini ini adalah jenis entok rambon temen-temen ini adalah jenis rambon jali temen-temen temen-temen ini temen-temen kita lihat ini disini entok rambon temen-temen ini jenis entak jumbo juga temen-temen ini saya lihat indukannya besar-besar juga temen-temen temen-temen ini kita ketarangan kita buat seperti ini ada satu indukan yang sedang meram temen-temen temen-temen bisa lihat sendiri ini adalah jenis entok jumbo standar temen-temen fokus posturnya itu ratan tapi dadanya lebar-lebar temen-temen ini jenis entok rambon itu ada jenis bundel kaji juga temen-temen oke temen-temen yuk kita main langsung ke kandang baterai temen-temen ini waktunya kita memberi makan itu temen-temen itu waktu pagi hari memberi makan entok temen-temen nah ransumnya ini apa aja mas ini mas ampas kelapa rumput sodot jagung sentrat odot ampas kelapa konsentrat ih sama jagung temen-temen ini temen-temen bisa lihat posturnya besar-besar temen-temen ini usia satu bulan setengah temen-temen temen-temen satu cepuk temen-temen temen-temen bisa lihat sendiri seperti ini temen-temen ini kita karena ada hijau-hijauannya jadi takarannya lebih banyak lagi Andai kata temen-temen pakai pakan utama seperti kita pakai jagung giling kebi sama konsentrat itu nggak sampai segitu temen-temen temen-temen karena kita kelihatan banyak ada hijau-hijauannya ini temen-temen ini odot jagung konsentrat sama ampas kelapa temen-temen makanya lahap-lahap temen-temen ya siapa tahu bisa menginspirasi temen-temen lah kita jadi jenis pakannya bisa memanfaatkan di alam sekitar yang ada temen-temen untuk hijau-hijauannya kalau kita pakai sisa bekas apa ya orang masa itu yang namanya ampas kelapa itu temen-temen nah disamping sini ini juga masih ada temen-temen ini masih umur 25 harian temen-temen temen-temen lihat ini kita main ke kandang baterai temen-temen miliknya Mas Jifta atau Entok Jaya Farm temen-temen bagi temen-temen yang mau sharing-sharing atau cara peternak dengan sistem kandang baterai seperti ini temen-temen silahkan WA saja bila temen-temen merasa kebingungan kita akan siap bantu temen-temen menurut saya dengan sistem cara seperti ini itu menghemat tempat temen-temen lokasi yang sempit bisa menampung kapasitas banyak temen-temen selain itu makannya itu khusus temen-temen jadi tidak dimakan sama yang lain temen-temen sesuai dengan pakarannya itulah kelebihannya temen-temen dan Entok itu pasti gemuk-gemuk karena Entoknya itu jarang tidak lari kesana kesini dia khusus di satu tempat jadi dia makan, minum, tidur makan, minum, tidur seperti itu temen-temen oke temen-temen mungkin sekian kita main ke kandang Entok Jaya Farm di salah satu peternak YouTube Entok Pelingi Raya semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi temen-temen agar tetap semangat dalam peternak Entok dan bisa merasakan yang namanya kesuksesan dalam peternak oke temen-temen sekian dari channel YouTube Entok Pelingi Raya bila video ini bermanfaat silahkan temen-temen like, komen, dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax